Hi guys, Assalamualaikum, bertemu lagi bareng gue, Maulana, di video What If You Reaction Oke, hello everyone, hi teman-teman dari Malaysia, apa kabar, so Mencerat, aku baru beres minum, barusan soalnya Di video kali ini aku mau reaction untuk performance, live performance dari Aina Abdul Sama nyanyikan lagunya, Puas Sudaku, mencoba, bener gak sih liriknya? Aku belum terlalu hafal untuk lagu ini sebenernya, karena kemarin aku menghafalkan lagunya Untuk album yang diimajit itu lebih banyak, aku mendengarkan lagunya Apa tuh yang paling aku suka tuh? Sedia Terluka Oke, kita jump mulai untuk performance ini Wah, apa ini, Pak? Wah, sorry guys, suaranya aku mau sedikit kecilkan ya Oh, aku juga tuh sebenernya tuh udah menonton setengah videonya Aku mention gitu, ini udah performance terbarunya atau bukan Kan Mbak Aina Abdul tuh baru beres konser dengan MBO Mereka, dia udah sangat produktif sekali dengan menyanyikan lagunya dia yang baru kemarin diliris official music videonya gitu ya Gak capek, Karina Keren banget sih memang Aina ini, A2024 ini memang menurut aku untuk Aina ini tahun yang sangat busy lah ya Bener gak sih, persiapan EGL, udah gitu, apalagi konser-konsernya pula Oh, oke, next, mulai lagi Wah, apa, kaut putih juga keren banget sih, aku suka banget Aina Abdul banget gitu ya Oh, kalian udah nonton untuk official music videonya Dan aku juga baru tau ya, untuk official music videonya dari Cokop, apa Puah Sudani, ternyata Keterusan, bukan keterusan Kelanjutan ceritanya di cerita dari lagu Jangan Mati Rasa itu Karena ada yang komentar seperti itu Karena memang aku beberapa part gak ngerti gitu ya Tentang official music videonya itu menceritakan tentang apa Karena yang aku tunggu-tunggu sebenernya part bagian ributnya aja tuh Aina Yang ketika, apa sih Terus aku yang salah gitu Nah, itu super keren banget Actingnya juga keren banget Tapi kemarin aku dikasih tau bahwa memang Official music videonya Apa namanya, Puah Sudani Kelanjutan dari GMR Jangan Mati Rasa itu Next Next Wow Berkelas banget sih serius Aku kayak, apa ya Suka juga dengan Aina menggunakan outfit ini Bener-bener sangat berkelas banget loh guys Kalian bisa lihat deh Apa ya Apalagi kayak dia kayaknya berdiri Saya binganyi itu Oh my God Sesuatu yang keren banget gitu Padahal cuma berdiri saya binganyi aja gitu ya Tapi auranya tetap pancar gitu Oke Satu hal sih Ini micnya tuh kayak mic biasa ya Tapi tetap aja sih memang Karena suaranya memang udah Dasarnya bagus gitu ya Jadi Mau menggunakan mic apapun Tentu bagus Apalagi memang dengan mic yang dia punya kan Kalau gak salah tuh Ketika Apa Aina 3.0 Kalau gak salah ya Dia kayak punya Beberapa warna gitu Dan Itu sangat mendukung untuk performansi Oke Next Wow Satu hal sih memang yang aku jaga sangat suka banget dengan Aina ini Apa ya Setiap performansinya tuh selalu all out banget gitu ya Dia tampil kayak ada di mall Peresmian sebuah brand Atau jadi kayak Tamu undangan tuh kayak tetap selalu Wah Kayak Kita melihat performansinya tuh seperti yang di TV-TV gitu Kayak jadi gak ada bedanya Itu yang aku sangat suka sekali Of course lah Memang untuk suaranya Ketika live performance dengan recording tuh Gak ada beza lah Gimana sama Persis kadang Karena dengan resemen resemennya di Apa namanya Di rumba Itu makin bagus gitu Itu yang aku Sangat Suka sama Aina Oke Mulai lagi Wow Aku tuh kadang suka bingung ya Ya memang mereka udah professional juga sih Coba kayak Kadang suka di luar nalar aja Buat aku pribadi gitu ya Dia udah konser 2 hari berturut-turut dengan lagu Kalau gak salah cukup banyak ya Aku lupa lagi Persis lagu yang dinyanyikannya tuh berapa Kalau gak salah ya 10 lagu di hari pertama 10 lagu di hari kedua Ya berarti otomatis Untuk performance aja minimal tuh 20 Gitu kan Untuk 2 hari tersebut Belum lagi ketika latihannya Ketika sebelum masuk stage-nya Itu suaranya tetep terjaga loh Ya memang sih Pasti Apa ya Ya latihan sih tentunya Cuma yang kadang Gila nih orang gitu ya Baru aja 2 hari kemarin konsep Tapi Semua lagunya tuh bener-bener Apa ya Gak ada Fales-falesnya mungkin Aku bilang seperti itu ya Karena bener-bener keren banget Semua lagunya dibawakan juga Dengan sangat sempurna Terus sekarang performance lagi dong Ya di live perform seperti ini Dan suaranya tuh tetep keren gitu ya Wuhu Oke next Hmm Apa yang namanya ni Err Kiri khasnya Aina Pasti ada suara yang Gitu ni Buat suraku Mencoba Untuk Menyukankan Semua Oh Gila sih Bener-bener Conflict banget Serius ini aku bener-bener Sangat suka banget ya Untuk Aina menggunakan Outfit ini Bener-bener Keren banget loh guys Serius Kalian bisa lihat sendiri nih Apa ya Menurut aku tuh kayak Memang tidak seribet-ribet Ketika Aina konser gitu ya Yang kayak Bener-bener Wah Banget Tapi dia juga cukup Termasuk Wah banget Tapi bener-bener Elegan Sangat lah Serius aku juga suka banget Cari dia bernyanyi tuh Wah Kayaknya meskipun Enggak berjalan-jalan Kemana-mana gitu Tapi tetep kayak Wah Biksa So keren ini Gitu Oke Next Clear banget Wow Serius guys Ini Aina ini Memang keren banget Enggak tahu Semua ngapalagi Oke Banyak sih ya Pasti terutama Apa ya Ya seperti aku bilang Di video sebelumnya Kadang masih bingung juga Kenapa Setiap lagu baru Dari penyanyi Malaysia ini Ya selalu ujung-ujungnya EJL Mungkin memang EJL ini Salah satu penghargaan Musik Di Malaysia Yang bisa dibilang Nomor satu gitu ya Jadi Ketika memang ada Rilis Single Yang komentar tuh ya Rata-rata Bismillah masuk EJL Ini patut masuk EJL Kayak gitu-gitu semua Tapi of course Memang lagu ini juga Pantas banget sih Oke Cara undi dulu kan Kalau gak salah Di carta musik Di carta musik-musiknya Itu ya Kalau gak salah Oke Next Wow Memang lagu Ini 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 Jadi khasnya Aira nih Wow Aku juga baru nyadar ya Pas bagian lainnya tuh Kayak bener-bener enak banget Nolinya Gitu Keren sangat Terima kasih sudah nonton Wassalamualaikum Selamat menikmati